Tak mau terjerat keterpurukan ekonomi di masa pandemi COVID-19, Ivan Bire, seorang lulusan sarjana di kota Kupang, Musa Tenggara Timur, yang baru selesai kuliah beberapa tahun lalu, berusaha mengembangkan bisnis buket bunga di Penfuit Timur. Dengan bermodalkan sisa uang beasiswa senilai 300 ribu rupiah, Ivan lalu belajar secara otodidak, merangkai bunga dengan bahan sederhana untuk dijual sebagai hadiah bagi para wisudawan maupun mahasiswa yang berhasil menyelesaikan ujian skripsi. Usaha ini ternyata membuahkan hasil yang lumayan, hingga akhirnya Ivan membuka toko buket bunga yang ada saat ini. Selain membuka toko, Ivan juga kini telah mempekerjakan 5 orang karyawan, termasuk beberapa mahasiswa yang bekerja paru waktu. Dan saya melihat bahwa di kota Kupang ini, terkhususnya dari pengalaman saya sebagai seorang wisudawan, belum ada seperti yang ada saat ini, yaitu ketika di wisuda diberikan hadiah, atau ketika kita ujian kelulusan skripsi, itu diberi hadiah seperti selempah atau pakai bunga di kota Kupang itu belum ada. Jadi saya melihat peluang yang ada, sehingga ketika saya lulus, saya mulai menerapkan ide ini dalam usaha saya. Saya memodalkan beasiswa, sisa beasiswa saya sebesar Rp300.000. Nah dari Rp300.000 itu, ketika saya melihat bahwa peluang ini masih sangat besar, terbuka untuk lebar, jadi saya mempelajari cara memulai usaha ini secara otodidak, dari Youtube sendiri, dan saya mulai belajar setiap hari, akhirnya saya menerapkan sendiri, dimulai dengan saya sendiri, jadi sebesar Rp300.000, saya memupayakan untuk menjadi usaha yang besar seperti sekarang. Dengan hasil yang diraih saat ini, Yvonne berharap generasi muda yang baru selesai menyelesaikan pendidikan, harus mampu melihat peluang, dan berusaha secara mandiri, untuk meraih kesuksesan. Kaliksaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur